Jadi waktu yang tepat untuk mengganti airnya itu saat ikatan jelas ya Uncup lagi guys Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama saya Dusty di channel ini Kali ini saya akan membahas tentang kapan waktu yang tepat untuk ganti air atau kuras tank channel limbata yang tanpa filtrasi Jadi tanknya itu gak ada sirkulasi airnya, gak ada mesin filter atau biofoam atau media lainnya Cuma ada substrate aja Sebenernya gak cuma buat limbata sih, buat channel lain juga masih bisa Nah saya ingatkan lagi, tentunya ini cuma menurut pendapat saya pribadi Saya cuma sering aja siapa tau bermanfaat Dan setiap keeper pasti punya cara dan pendapatnya sendiri buat progres ikannya Jadi terserah, boleh diikuti, boleh enggak apa yang akan saya bahas nantinya Oke, dan mohon dikoreksi jika ada yang salah biar kita bisa belajar bareng-bareng, oke? Oke, supaya ikan kita itu nyaman, performnya stabil dan juga sehat tentunya Kita perlu menjaga kualitas airnya Apalagi jika tanknya itu tanpa filtrasi seperti ini Karena gak ada sirkulasi air, maka kotoran dari sisa makanan dan juga kotoran ikannya Hanya akan mengendap dan menyebabkan banyaknya amoniak di substrate-nya itu Ya itu pasti teman-teman udah pada tau lah ya Terus kapan waktu yang tepat untuk mengganti airnya? Sebenernya sih saya gak bisa pastiin ya Kayak misal, oh ini setiap seminggu sekali harus diganti airnya gitu Itu saya gak bisa pastiin kayak gitu Karena tergantung kondisi ikannya juga Kondisi ikan, kondisi tank dan juga airnya kan masing-masing beda-beda ya Jadi ya menyesuaikan Kalau misal teman-teman memberi makannya itu terlalu banyak setiap harinya Pastinya ya tanknya akan cepat kotor Menyebabkan banyaknya amoniak yang ada di dasar tank Nah itu menjadikan kualitas airnya akan kurang Dan bikin ikannya itu gak nyaman Jadi ya kalau kasih makan itu sesukupnya aja Sesuaikan sama ukuran ikannya Jangan terlalu over Apalagi kalau teman-teman itu kasih makannya itu pakai pelet Seperti saya ini, saya juga kasih makan sena ini pakai pelet Nah itu akan menyebabkan tanknya cepat kotor juga Walaupun fungsi pelet memang terbukti bagus sebagai penunjang warna ikannya Tapi ya itu tanknya jadi lebih cepat kotor atau keruh Jadi harus lebih racin dalam ganti airnya Nah misal gini Kalau teman-teman ganti airnya itu seminggu sekali Ya cukup ganti aja 30-40% Jangan full, jangan semua diganti Tapi harus pakai siphon ya Untuk menghilangkan kotoran yang ada di dasar substratenya itu Nah kalau misal teman-teman gak bisa ganti air seminggu sekali Kayak saya ini Biasanya sih kalau saya di tank yang ukurannya sedang seperti ini Ini gak terlalu besar ya Cuma 45 x 30 x 30 cm Itu saya ganti airnya sekitar 2 minggu sekali ya Itu pun saya gantinya full Semua saya ganti Saya kuras dan substratenya juga saya bersihin Karena dalam waktu 2 minggu itu Airnya jelas udah pasti kotor Karena saya gunain pelet sebagai pakan hariannya Ya contohnya seperti ini Ini udah 2 minggu belum saya ganti Bisa teman-teman lihat Walaupun siklas ini masih jernih Tapi di dasarnya itu udah banyak kotorannya yang mengendap guys ya Tapi salah satu penyebab kita harus ganti air Selain airnya itu udah kotor adalah dilihat dari kenyamanan dan kondisi ikannya Kalau air udah lama tapi ikannya masih nyaman Masih mau perform seperti biasanya Itu sih sebenarnya masih aman-aman aja Jadi waktu yang tepat untuk mengganti airnya itu saat ikannya itu udah gak nyaman Nah ciri-ciri ikan yang udah gak nyaman itu ada beberapa menurut saya Yang pertama yaitu ikan itu kuncup atau nguncup Nah nguncupnya ini bukan karena masih takut atau baru adaptasi ya Tapi karena gak nyaman sama airnya Semua dorsalnya nguncup Ekornya juga dan gerak-geriknya itu kayak lemes Gak seperti biasanya Kadang juga malah cuma diem, mager, nempel di atas permukaan air Kadang juga mager di bawah Contohnya itu seperti ini Ini baby limbata saya itu belum saya ganti airnya ya Bentar Nah bentar Ini bisa teman-teman lihat kotor banget airnya Nah itu ada yang di bawah, mager Yang di atas juga itu nguncup juga Tapi karena saya goda pasti dia langsung respon Nah walaupun gitu kalau ditinggalin Kita dilihat dari jauh itu pasti dia nguncup lagi guys Guys tadi jatuh guys Oke lanjut Nah kalau misal airnya itu udah lama Tapi gerak-geriknya normal seperti biasanya Gak nguncup Itu sih aman aja gak diganti airnya Yang terpenting selalu cek anatomi badan ikannya Dipastikan gak ada jamur atau sakit lainnya Oke Tuh ya Kalau dilihat dari jauh gak digoda Pasti baby limbatannya itu ada yang nguncup Di atas ada yang di bawah juga Itu udah gak nyaman sama airnya guys Karena udah kotor banget Bikin ikannya itu gak nyaman Nanti akan saya ganti ya Oke lanjut Yang kedua yaitu Perform ikannya turun Salah satu ciri-ciri ikan udah gak nyaman sama airnya Itu bisa dilihat dari performnya yang turun Beda dari biasanya Dari yang biasanya itu Flaringnya itu satset gitu kan Dikasih tangan langsung flaring Langsung mangap-mangap Yang biasanya langsung flaring Langsung respon ketika digoda Jadi kayak agak kurang Bahkan ada yang sampai gak mau flaring Nah itu perlu dicek Apa yang menyebabkan Sampai ikan itu turun performnya Jika udah dicek Anatomi badannya itu bersih Gak ada jamur atau gak sakit Ya bisa jadi Penyebab turunnya perform ikan itu Adalah dari airnya Yang udah bikin ikannya itu gak nyaman Nah pada saat itu Airnya perlu diganti Dan jika setelah diganti performnya itu Naik lagi Berarti bener Sebelumnya gak mau flaring itu Karena udah gak nyaman sama airnya Tapi kalau udah diganti Dan tetap sama aja Berarti ada penyebab lain Yang menyebabkan Limbatannya itu gak mau perform atau flaring Oke Yang ketiga yaitu Ikan kena jamur Nah kalau ikan udah kena jamur Itu udah pastilah ya Harus diganti airnya Bahkan sebaiknya Dikarantina dulu ikannya Dan tentunya diobati Kalau ikan udah kena jamur Itu bisa terjadi Karena airnya Yang menandakan Kualitas airnya itu Udah gak bagus Jadi harus segera diganti Dikuras tanknya Dan dibersihkan substratnya juga Yang keempat Yaitu ikan lompat-lompat Nah jadi ikannya itu Lompat-lompat di pojokan tank guys Ini bisa terjadi Saat baru diganti airnya Nah saya ada contohnya nih Nah bisa teman-teman lihat ya Kalau ikannya lompat-lompat Kayak gitu Berarti tanda Kalau ikannya itu Kurang nyaman Sama air barunya Jadi harus diganti juga Pake air dari sumber Yang berbeda Contohnya itu Ini ikan kan Awalnya saya pake air sumber ya Tapi malah kurang cocok Kurang nyaman Jadi lompat-lompat terus Kayak gitu Akhirnya saya coba Ganti pake air PDAM Dan ternyata cocok Jadi sesuaikan dulu Ikan kalian itu Cocoknya pake air apa Paham ya Nah kemudian Selain faktor kenyamanan ikannya Ada juga satu hal Yang menurut saya Ini agak sedikit mengganggu ya Yaitu banyaknya Cacing planaria Dan juga kutu air Di tanknya Nah bagi yang belum tau Cacing planaria itu Seperti ini guys Contohnya guys Bisa teman-teman lihat Nah ini jelas ya Ini Kekatan jelas ya Ini salah satu contoh Cacing planaria Jadi cacing planaria itu Suka nempel Di kacanya ini guys Nah kalau kutu air Itu beda lagi Bentar kita cari dulu Nah ini Ini lagi jalan-jalan ini Kelihatan gak Bintik kecil yang ini Gak fokus guys Nah ini Iya kelihatan ya Tuh lagi jalan-jalan Lagi renang-renang gitu Nah itu salah contoh Contoh kutu air guys Nah ini Lagi gini Nih Nih Kelihatan jelas ya Nah cacing planaria Dan kutu air ini Gak bahaya ya Buat cananya Masih aman Cuman kalau dilihat Kayak gini kan Agak kurang enak gitu ya Banyak titik-titik putih Yang nempel di kacanya itu Bikin tampilannya itu Agak kurang enak Dilihat gitu Agak mengganggu gitu Jadi perlu diganti airnya Biar cacing planaria Dan kutu airnya itu hilang Karena caranya Biar hilang ya Diganti airnya Walaupun dalam kurun waktu Setelah diganti airnya itu Ya akan muncul lagi Atau kalau gak diganti airnya Juga bisa pakai ikan lain Sebagai pembersih kutu air Dan cacing planaria Yaitu seperti ikan gapi Dan sejenisnya Nah itu bisa digunakan Untuk membersihkan Kutu air dan cacing planaria Yang ada di tanknya Yaitu caranya Kita angkat dulu Cananya Kita pindah dulu Baru kita masukin Ikan gapinya 4 atau 5 ekor Itu udah cukup ya Kalau untuk tank segini Itu udah cukup cepat Untuk membersihkan Kutu air dan cacing planaria Jika gak terlalu banyak Nah tunggu beberapa saat Biar gapinya itu Makan kutu airnya Sampai bersih Baru masukin lagi cananya Sampai sini Paham ya Oke Sekali lagi Saya ingatkan Apa yang saya sampaikan Tadi itu cuma pendapat saya Jadi boleh diikuti Boleh gak Itu terserah teman-teman Ya saya cuma Sari ngajar Siapa tau Bermanfaat Oke Oke Kira-kira segini aja Untuk konten kali ini Semoga bermanfaat Dan mohon maaf Wila ada kesalahan Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang selalu support channel ini Oke Cukup Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya